Intro Ya, film saya Wudino berhasil meraih 2 juta penonton di hari ke-9 penayangannya. Film horror ini berhasil mencuri perhatian mengikuti film sebelumnya, yaitu KKN di Desa Penari. Yang diangkat dari penulis tri-twitter yang sama, yaitu Simpleman. Nah, sekarang kita bahas ending film saya Wudino. Tapi gue ingatkan spoiler warning terlebih dahulu bagi kalian yang belum nonton sama sekali film saya Wudino. Dan untuk yang sudah nonton, simak baik-baik. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Ya, berlatarkan tahun 2003, seri yang kala itu terdesak oleh biaya pengobatan sang ayah. Mau tak mau harus kerja sekaligus menyetujui perjanjian dengan Mbah Karsa. Nah, Mbah Karsa sendiri merupakan pimpinan keluarga Atmojo, yang terpandang dengan kekayaan yang berlimpah ruah. Seri dijanjikan mendapat upah sebesar 10 juta. Gaji yang cukup besar, apalagi ia hanya bekerja selama hitungan hari saja. Tepat saat ia mengetahui tugasnya, yaitu merawat Bella Atmojo, gadis yang terkena Santet Sewodino. Awalnya, seri sempat ingin pergi, tapi kembali lagi karena ia harus memenuhi janjinya kepada Mbah Karsa. Lalu, kejadian mistis yang mencekam beberapa kali seri lalui bersama dengan dua rekannya, yaitu Erna dan Dini. Meskipun berhasil membawa dela pulang dan selamat, seri mulai mengetahui semua kenyataan perihal keluarga Atmojo dari Sugik, yaitu supir keluarga Atmojo. Ya, di situ Sugik memberikan wejangan kepada seri agar tak menerima uang yang diberikan oleh Mbah Karsa, berapapun nominalnya. Sebab itu salah satu cara supaya seri bisa terbebas dan tidak terjerumus terlalu dalam pada permasalahan pelik keluarga Atmojo. Memang benar, pada awalnya seri merasakan sendiri bagaimana dirinya harus diperdaya karena ia tak mengerti apapun perihal balas dendam melalui Santet dari keluarga Atmojo dan Kuncoro. Ya, pada salah satu adegan terdapat perkataan Sugik yang mengisyaratkan adanya kelanjutan cerita Sewodino. Ini perihal Santet Janur Hitam atau Janur Irang yang dikirimkan oleh keluarga Atmojo. Sebelum akhirnya, Sabdo Kuncoro keturunan terakhir Kuncoro kembali mengirim Santet Sewodino untuk membalas dendam. Lebih dalam lagi, kisah ini akan membahas bagaimana tujuh keluarga terpandang memperebutkan kedudukan paling tinggi dalam hal apapun. Dua diantaranya adalah keluarga Atmojo dan keluarga Kuncoro yang kisahnya telah diulik dalam film Sewodino ini. Ya, novel Janur Irang merupakan buku ketiga yang ditulis oleh Simpleman setelah buku sebelumnya yang berjudul KKN di Desa Penari dan Sewodino. Janur Irang merupakan kelanjutan dari novel Sewodino yang menjadi buku kedua dari seri novel Saga Terah Pitu atau Legenda Tujuh Keluarga yang memperebutkan puncak kejayaan dan kehormatan. Latar waktu kisah Janur Irang terjadi sebelum kisah Sewodino. Janur Irang akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa Santet Sewodino dikirimkan kepada keluarga Atmojo. Jadi Santet Janur Irang itu intinya adalah Santet yang menghabisi keluarga Kuncoro. Dan kita diajak untuk menelusuri awal mula dari semua teror yang terjadi. Nah, kisah Janur Irang sendiri menjadi salah satu tri Twitter yang kisahnya lebih mendegangkan dan lebih gelap dibandingkan Sewodino dan KKN di Desa Penari. Dalam kisah Janur Irang ini, kalian akan menemukan banyak pertumpahan darah di dalamnya. Dan kisah Janur Irang ini akan berpusat pada tokoh seorang lelaki yang bernama Sugik. Sugik ini seorang supir keluarga Karsa Atmojo yang ternyata merupakan anak dari hasil perselingkuhan yang dijebak untuk bekerja di keluarga Arjo Kuncoro. Arjo Kuncoro adalah salah satu bagian dari terah pitu yang dianggap sebagai salah satu keluarga paling kuat. Dan memiliki ingon-ingon yang disebut sebagai Cangguk Songo. Ya, Cangguk Songo merupakan sejenis bangsa makhluk halus yang mengabdi kepada manusia dengan imbalan. Dalam kisah ini diketahui bahwa Cangguk Songo meminta imbalan untuk bersetubuh dengan istri Arjo Kuncoro. Kedua anak lelaki Arjo yaitu Pras Anum dan Batra Kuncoro ternyata tak mampu menjadi pewaris yang bisa menjadi perantara bagi turunnya Cangguk Songo. Maka sosok yang dipilih oleh Cangguk Songo adalah Sabdo Kuncoro. Yang akhirnya Sabdo Kuncoro harus menjalani berbagai ritual untuk menjadi penerus Cangguk Songo di dalam keluarga Kuncoro. Sedangkan Sugik kemudian menjadi supir di kediaman Mbah Karsa sekaligus untuk mendapatkan perlindungan. Tapi entah bagaimana caranya, Sabdo akhirnya berhasil menguasai Santet Sewodino dan mengirimkannya ke keluarga Atmojo sebagai bentuk pembalasan dendamnya. Sampai akhirnya Santet ini juga kemudian menimpa Dela, cucu dari keturunan terakhir keluarga Atmojo yang berakhir dengan kondisi yang sangat mengerikan. Ya, cara si Pome menuliskan kisah horor ini seperti kisah fantasi yang penuh misteri dan pertumpahan darah. Kisah Janur Ireng ini kerap membuat pembaca berpikir untuk menjawab segala pertanyaan dalam benaknya. Dan kisah Janur Ireng ini dinilai berbeda dengan kisah-kisah horor lainnya. Secara keseluruhan, kisah Janur Ireng ini dapat menjadi pilihan yang tepat bagi Anda yang memiliki banyak pertanyaan dari kisah Sewodino. Dan juga bagi kalian yang ingin melihat kisah horor yang berbeda, menegangkan, dan mampu membuat bulu kuduk Anda merinding. Dan gue sangat setuju untuk film Janur Ireng nanti, Kimo Stambul kembali ditunjuk sebagai sutradara. Karena lekat dengan ceritanya yang seram, mencekam, sadis, dan banyak pertumpahan darah. Jadi segera saksikan film Sewodino di bioskop biar kalian paham mengenai alur ceritanya. Dan lihat gambaran betapa mengerikannya soal dunia santet dalam universe Simpleman. Ya, itulah sedikit penjelasan dari ending film Sewodino. Gimana tanggapan menurut kalian? Silahkan komen di bawah ini. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe, dan aktifin notifikasinya. Oke universe, thanks for watching, and see you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax